Oke, saat ini kita akan mencoba untuk membuat kursus baru di website elearningpgrislc.com Pertama, kita login dulu ke area kerja kita dengan password yang sudah kita dapatkan Oke, kadang muncul seperti ini Karena kemungkinan akses internet kita bermasalah Sehingga aksesnya kurang tidak sempurnya Kemudian kita pilih menu bahasa yang akan kita mau gunakan Sebenarnya sih sama saja kita mau gunakan bahasa Inggris maupun gunakan bahasa Indonesia Kalau kita sudah familiar dengan bahasa tersebut, ada masalah Oke, saya refresh lagi Ini kemungkinan kita login barusan tidak sempurna Saya login sekali lagi Karena ada beberapa jaringan tertentu ketika kita akses dan butuh refresh lagi Oke, misalnya ini Yang saya lakukan tinggal klik set administrasinya Ada kursus, tinggal kita manage kursus yang ada Kita bisa minute lagi Ini kategori kursus kita Kita tidak perlu ganti yang kursusnya Kita akan membuat kursus yang baru Caranya tinggal kita klik disini Create new course Kalau di bahasa Indonesia Kita artikan bahasa Indonesia Buat kursus baru Tinggal klik aja disini Buat kursus baru Ada banyak cara sih untuk masuk supaya kita muncul buat kursus baru ini Salah kalau sebarusan yang saya lakukan kita menggunakan administrasi Kemudian kita menggunakan kursus disini Tambah ubah kursus baru Oke, misalnya saya buat kursus Buat kursus baru Misalnya saya buat baru Nama kursusnya Nama lengkapnya Ini boleh nama panjang Lihat Nama lengkap Masih belum diisi Kita nanti isikan nama panjangnya Misal Ini saya gunakan contoh yang ada Nih Spreadsheet Kemarin disepakati Nama mata pelajarannya Kelas dan sekolahnya Misalnya saya akan buat Nama mata pelajarannya Desain Grafis angefis Kelas 10 Kelas 10 SMKM 6 Jumlah Saya tuliskan Desain Grafis satu misalnya seperti itu kemudian kategori kursusnya saya ambil yang slc jember supaya nanti ketika di kategori kursusnya jember nanti akan terkelompokkan di slc jember di kategori slc jember kemudian terlihatan kursus kita pilih sembunyikan kalau seandainya kita tidak mengendaki kursus kita bisa dilihat kita tampilkan suatu saat misalnya kita sudah bikin kemudian kursus kita baru ditampilkan di semester genap padahal kita lagi di semester ganjil itu kita bisa sembunyikan dulu karena kita langsung mau tampilkan ya pilih aja tampilkan kemudian tanggal kursusnya kita bisa isikan mulai kursusnya tanggal berapa kemudian tanggal berakhir kursusnya tanggal berapa kalau saya setting seperti ini itu berarti tanggal kursusnya saya mulai tanggal 14 Februari kemudian berakhir tanggal 14 Februari tahun berikutnya kita juga bisa membuat misalnya kursus ini bisa diakses selamanya berarti ini nanti tidak perlu diaktifkan tentangnya ini tidak perlu diaktifkan maka kursus kita akan terakses selamanya kemudian ringkasan kursus ringkasan kursus nanti bisa diisikan disini saya isikan misalnya disini mata belajaran desain grafis pemula untuk siswa siswi SMKN 6 Jember kelas 10 10 jurusan multimedia misalnya seperti ini kemudian file kursusnya ini sorry ini gambar yang kita bisa tampilkan saya tambah saya ambil dari foto yang saya punya misalnya saya ambil sebentar oke oke saya buat saja supaya ada standarnya yang ada saya buat seperti ini kebetulan saya edit saya edit dulu betulnya sebenarnya saya bisa ambil saja dari foto yang ada seperti ini dari foto yang ada ada foto foto profil gurunya kemudian ada informasinya informasi materinya kemudian nama gurunya nama sekolahnya itu bisa kita edit bagaimana caranya kita bisa gunakan Adobe Photoshop untuk ngeditnya atau kalau Bapak Ibu berat untuk gunakan Adobe Photoshop Bapak Ibu bisa edit menggunakan Canva Studio bisa diakses online atau menggunakan HP oke ini si proses loading oke kebetulan saya sudah punya contoh pengetahuan yang gunakan 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 Adobe Photoshop oke saya tinggal cari layout nya ini saya ganti desain grafis pemula misalnya itu udah tinggal saya shift as saya simpan saya jadi file gambar kenapa saya harus simpan dalam file gambar karena nanti di menu program itu yang bisa kita upload adalah file gambar desain grafis saya kasih nama seperti itu udah kalau sudah selesai saya oke oke tinggal nanti saya upload disini tinggal saya klik cus tadi saya letakkan dimana tinggal kita ambil masih proses loading eh sorry ini masih masih proses loading kebetulan di maaf masih komputernya rada siang rada nolak oke saya cari di apks pgri tadi yang baru desain grafis oke kalau seperti ini tinggal saya upload oke ini cara kedua sebenarnya kalau bapak ibu pengen simple ini dikecilin aja dulu ini kita mainnya drag main drag drag drop drag drop itu tinggal ditarik sebenarnya ini misalnya design grafis ini saya hapus dulu cara tadi yang pertama di klik ini cara kedua aktifkan aja foldernya tarik ini cara kedua saya lebih biasanya sih lebih suka yang tarik-tarikan ini dibandingkan saya harus klik lagi upload nyari lagi kenapa karena biasanya folder-folder yang sedang saya pakai itu saya aktifkan semuanya oke kemudian ada pilihan format format tampilannya bapak ibu bisa menggunakan format topik atau misalnya format mingguan sehingga nanti header-header yang muncul itu mingguan misalnya atau dalam muncul topik-topik misalnya bab 1 bab 2 bab 3 dari materi atau kursus yang bapak ibu bikin kemudian jumlah minggu atau topiknya itu kita bisa menentukan awal kita bikin 4 misalnya saya bikin 5 juga gak apa-apa jumlah minggu atau topiknya masih bisa ditambahin nanti misalnya saya sudah bikin ada 4 topik tau-tau ada perubahan kursus saya harus nampilin 6 topik nanti masih bisa di edit lagi kemudian bagian yang disembunyikan bagian ini ditampilkan dalam bentuk terlipat itu ada yang bisa dibikin model lipat sehingga nanti begitu di klik baru tampil semuanya bagian disini telah benar-benar tidak terlihat atau kita juga bikin gak bisa terlihat sama sekali harus di klik dulu itu kita bisa seperti itu model terlipat itu kayak model scroll nanti bisa ditampilkan seperti itu kemudian tata-tata kursusnya tampilkan semua bagian pada satu halaman dia akan nampilkan dalam satu halaman atau dalam bagian perhalaman itu nanti ada proses apa istilahnya ada apa ya ada menu tertentu nanti untuk nampilkannya kalau seandainya dibikin perhalaman kalau dibikin satu halaman nanti dia akan tampil semua dalam satu area ini akan tampil semua nah ini muncul dalam satu halaman tapi kalau dalam menu topik nanti ada klik ada panah panah kanan panah kirinya nanti kalau seandainya perhalaman itu tampilan jangan paksa itu maksudnya setiap kali bapak ibu mengakses itu kan ada pilihan di atas sini menangkan bahasa Indonesia sorry menangkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kebetulan sistem e-learning PGAT-SLC itu pilihannya hanya dua bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nah kalau dipilih jangan paksa itu maksudnya nanti begitu masuk ke kursus kita pilihan bahasanya mengikuti pilihan bahasa aktif dari sistem kalau tadi saya masuk gunakan bahasa Inggris ya nanti bahasa Inggris yang muncul terlebih dahulu misalnya kita ingin bahasa Indonesia ya tinggal dipilih gunakan bahasa Indonesia sehingga nanti begitu muncul kursus kita otomatis akan muncul bahasa bahasa Indonesia bisa oke tampilan perangkat ke siswa nanti bisa ditampilkan ke perangkat ini bisa kita menampilkan laporan aktivitas nanti laporan aktivitas bisa muncul di beranda kita sebenarnya kalau misalnya kita tidak munculkan laporan aktivitas tidak akan kita munculkan oke kemudian berkas kita bisa membatasin nanti yang bisa diunggah ke kursus kita berapa berapa giga misalnya kita batasin hanya boleh ngepload sampai 10 mega nanti tidak semuanya bisa misalnya kalau dia ada file isinya lebih dari 10 mega tidak akan bisa terupload karena harus dibatasin kebetulan saya tidak batasin biarkan di 2 giga ini bisa terupload semua ini biasanya kalau ini untuk manajemen website itu kalau seandainya tidak ada batas semua akan diablutin sehingga server kita akan semakin lelah karena kebanyakan oke selanjutnya komplain tracking nanti enable komplain ranking kalau misalnya kita tentukan ada tracking nanti ada pilihan centang-centang nanti kita bisa tentukan misalnya kalau belum selesai satu materi tidak bisa ke materi berikutnya itu bisa kita bisa pilih disini pilih aja semua iya sehingga semua bisa ketampil ini biarkan aja seperti ini penamaan kalau misalnya bapak ibu mau ulang misalnya kata kata anda untuk manager misalnya manager kita ganti post misalnya untuk pembuat kursus yang juragan kursus pengajar suhu mau diganti disini suhu itu boleh diganti sehingga nanti kalau ada kata-kata pengajar itu akan diganti dengan kata-kata yang sudah kita ubah oke itu informasi awal untuk ketika kita membuat satu kursus baru kita coba simpan dan kembali oke sudah berarti kita sudah punya satu kursus baru yang namanya design grafis kita aktifkan dulu nah ini tampilannya sebetulnya kita gunakan topik-topik seperti ini kursus baru kita sudah bisa kita tambahkan apa yang mau kita tampilkan di kursus kita gimana untuk tambahkan tinggal kita klik hidupkan mode ubah ini kalau gunakan bahasa indonesia kalau nanti gunakan bahasa inggris tampilannya bukan itu lagi ini mati sorry kalau menggunakan bahasa inggris namanya bukan itu lagi tune edit off kalau misalnya kita mengembalikan lagi ke semula kalau yang nanti tune editing on itu kalau menggunakan bahasa inggris oke itu dulu untuk sesi hari ini gimana untuk cara untuk membuat kursus baru kita ketemu di sesi ke